Hai guys, kembali lagi dengan Uji Sang Story di sini. Kali ini Uji Sang akan menginformasikan salah satu aplikasi yang sering Uji Sang gunakan. Nama aplikasinya adalah Bima Plus. Oke, Bima Plus adalah seperti ini. Bima Plus ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan ketika kalian menggunakan Provider 3. Yang terkenal dengan internet murahnya ya, meskipun silahnya kadang empat-empatan. Tapi lumayan lah, jika kalian tinggal di kota besar ataupun daerah-daerah yang terjangkau dengan 3, ini akan sangat membantu sekali. Karena 3, yang unlimitednya, jangan bisa kalian gunakan. Nah, ini adalah tampilan Bima Plus. Kenapa Uji Sang merekomendasikan kalian untuk download ini? Yang pertama Uji Sang karena sudah pakai ini ya, selama hampir 1 atau 2 tahun ini menggunakan Bima Plus. Kenapa? Karena harganya itu yang memang hemat. Jadi Uji Sang sering menggunakan ini. Dan salah satu keunggulannya akan nanti Uji Sang sebutkan. Oke, ini adalah tampilan dari Bima Plus. Sebenarnya nanti kalian akan menemukan aplikasi-aplikasi dari Kri yang lain juga. Tapi Uji Sang sarankan menggunakan Bima Plus saja. Ya, kenapa? Nanti akan Uji Sang ceritakan. Oke, ini adalah Bima Plus. Dan Uji Sang saat ini, lihatin untuk bagian sini, lihat atas. Nah, ini. Lihatin 205. Ini apa sih 205? Nah, 205 ini adalah salah satu kuota Uji Sang yang saat ini digunakan. Nah, kebutuhan Uji Sang menggunakan pembelian ini unlimited. Tapi unlimited yang 6GB. Tapi 6GB-nya sudah mau habisnya, tinggal 205. Nah, tapi Uji Sang masih ada unlimited-nya. Jadi Uji Sang bisa menggunakan internet dari jam 1 sampai jam 5 sore. Ya, berapa hari lagi? 19 hari lagi. Lihat, 19 hari lagi. Tapi untuk yang kuota biasanya tinggal 205. Ya, ini biasanya Uji Sang nanti beli lagi ya. Tapi menurut Uji Sang sangat berguna sekali membeli krip. Karena harganya lebih hemat daripada harga yang lain. Kalau telekomsel harganya hampir 100 ribu itu dapat 12GB. Atau yang terbaru mungkin Sakti itu ya. Ya, aplikasi produk Sakti 75 ribu dapat 15GB. Tapi tetap saja. Cepat habis. Karena Uji Sang lihat di sini, unlimited ini otomatis kan 30GB. Karena harinya 1GB. Sedangkan kalau telekomsel, lewat berapa hari doang. Ya, paling setengah bulan. Sayang sekali ya. Malahan tambah mahal. Makanya Uji Sang menggunakan yang aplikasi 3. Sedangkan kalian gunakan aplikasi yang kalian suka saja. Kalau betul-betulnya Uji Sang menggunakannya unlimited yang 6GB. Harganya kurang lebih sekitar 60 ribu. Nah, ini ada informasi kartu. Ini tentang Uji Sang juga. Ini masih berlakunya. Jadi, masih berlaku untuk 3 banyak ya. Seperti itu beli akan langsung ditambahkan. Oke, ini transaksi terakhir. Ini kalau transaksi sebenarnya sedikit kalau di Uji Sang. Karena Uji Sang sering menggunakan ataupun pembeliannya itu menggunakan yang ini. Aplikasi Mitrapedia atau Tokopedia. Karena kadang lebih murah. Sebenarnya sih beda-beda sih ya. Tergantung kadang promonya. Makanya Uji Sang menyarankan silakan download yang Bima Plus dan yang lain juga. Jadi, bisa saling mengisi. Oke. Nah, kita akan cek balik lagi ke bagian beranda. Nah, selanjutnya adalah beli nelfon. Ini kalau kalian menggunakan nelfon. Tapi, hari ini kayaknya jarang menggunakan nelfon ya. Kecuali kalian kerja di perusahaan kayak gitu. Karena sekarang untuk nelfon aja kebanyakan menggunakan WhatsApp dan lain-lain. Untuk beli SMS, hari ini masih beli SMS. Hmm, kayaknya jarang banget ya. Kalian pasti menggunakan WhatsApp lagi. Itu kayaknya aplikasi populer yang sering digunakan. Ataupun yang paling banyak dipakai saat ini. Selanjutnya adalah untuk Bouncy. Ini adalah setiap kali kita beli pulsa ataupun kuota kayak gitu. Kalau nggak salah kita dapat Bouncy. Gunanya apa? Kadang bisa ditukarkan gitu dengan pulsa. Mungkin ya. Aku pernah waktu ataupun ini apa namanya. Undian kayak gitu. Ya, lumayan lah kalau dapat. Tapi kalau nggak ya. Nangis. Oke. Selanjutnya adalah di sini. Bagian bawah di sini. Ada bagian beberapa. Your Last Purchase Package. Jadi, yang di 3 itu. Lihatin. Kalau kalian bener-bener yang sobat miskin banget. Kalian tidak tahu. Ataupun. Kalian bener-bener nggak ada pulsa. Nggak ada apapun. Sebenarnya bisa ya. Lihatin. Kalau di 3 itu. Kalian cukup beli yang paket setting satu bulanan. Dijamin. Kalau kalian beli paket setting ini. Cuma Rp5.000. Tapi. Keliatin. Masa berlaku 30 hari berturut-turut ya. 30 hari. Kalian bisa gratis. Whatsapp. Line. BBM. Kakao Talk. WeChat. Ini praktis sekali. Tapi bagi kalian yang mau Facebook. Otomatis nggak bisa ya. Nah. Ini. Yang. Kekurangannya adalah ketika kalian mau. Karena kita kan nombor telepon ya. Dengan menggunakan Whatsapp. Itu tidak bisa. Nah. Makanya menggunakan apa? Ya. Cuma chat aja. Namanya juga paket chatting. Satu bulan. Tapi lumayan lah Rp5.000. Bagi kalian sebat miskin. Daripada yang tadi Rp100.000. Rp80.000. Yang seperti itu. Mahal banget kan. Kalau yang bener-bener kalian nggak ada duit banget. Ya. Kalau misalnya ada duit. Silahkan beli yang Rp100.000. Kalau nggak ada. Beli paketnya Rp5.000. Aku juga kadang pakai ini yang ini ya. Kalau bener-bener yang. Ah. Nggak ada duit banget gitu ya. Udah bisa bener-bener yang. Miskin semiskin miskinnya ya. Ini biasa aku pakai ini juga. Pernah juga ya. Selanjutnya adalah. Lihat ini untuk ini. Untuk bagi kalian yang pengen menonton film juga. Diklik film. Di view dan lain-lainnya. Lihat ini disini. Kalian bisa beli. Dengan paketnya. Banyak banget. Nah. Silahkan kalian beli disini. Terus juga untuk yang BFF. Penghasilan tambahan disini. Terus juga berburu promo. Lihat ini. Dengan ini. Harga murah. Dengan promo-promonya. Terus lihat ini. Always On. Ini yang aku bilang tadi ya. Untuk yang Unlimited. Untuk yang Rp90.000. Itu 30 hari. Ya. Dapat 16GB. Ini plusnya ya. Jadi selama jam 1.00-jam 5.00 itu. Kalian gratis. Apain ya. Nonton video apapun itu. Biasanya kalau nggak salah. 1.00-2.000. Kalau udah melewatin itu. Biasanya kecepatan akan menurun. Nanti setelah jam 5.00 atas. Yang 16GB ini. Yang baru akan digunakan. Ya. Jadi silahkan kalian gunakan. Mau yang mana. Lihat ini. Lihat contohnya adalah. 16GB dengan 10GB. Lihat ini harganya bedanya berapa. Cuma Rp5.000. Masa beli yang Rp85.000. Nggak dong. Pasti belinya adalah yang Rp90.000. Ya. Seperti itu. Cuma aku menggunakan terakhir itu adalah. Yang ini. Yang Rp60.000. Yang harganya adalah. Ya Rp60.000. Dapat. Plus 6GB. Nah biasanya kalau tadi. Aku kan 200MB tuh. Aku biasanya beli lagi nanti yang ini. Yang paket yang ini. Yang paket 6GB. Harganya adalah Rp39.000. Biasanya seperti itu. Nah. Kenapa aku sarankan mendownload Bima? Karena kalian bisa tahu. Kartunya itu aktif sampai kapan. Terus juga. Yang bagian sini nih. Liatin. Ini kan harganya Rp28.000. Harganya Rp19.000. Rp39.000. Terkadang harganya itu lebih murah. Daripada ketika kalian beli sendiri. Di. Pinggir-pinggir jalan. Makanya aku sarankan. Silahkan download di sini. Atau kalian download di Mitrapedia. Ataupun Tokopedia. Aku biasanya pakai dua. Aplikasi lain itu. Agar pembelian semakin mudah dan murah. Karena terkadang misalnya di Bima lebih murah. Kadang di Mitra-nya lebih mahal. Atau di Mitra-nya murah. Di Bima-nya lebih mahal. Jadi aku pakai dua-duanya seperti itu. Ya. Nah ini adalah salah satu kegunaan. Ketika kalian bisa download dari Bima+. Oke. Baik kalian yang pakai TRI. Silahkan download Bima+. Agar kalian tahu. Kondisi dari kartu kalian itu seperti apa ya. Apakah kalian misalnya. Liatin kayak aku. Apakah ada gratis kah. Atau kah enggak. Atau misalnya kalau ada kuota itu. Kuotaan limitnya. Tinggal berapa hari lagi. Ini bisa ada. Ya terkadang. Kan kalau kita misalnya pakai Telkomsel. Aku juga pakai Telkomsel sih. Tapi memang jarang ya. Untuk mengetahui. Misalnya. Tinggal sekian hari lagi. Sekian hari. Kadang aku enggak begitu detail. Yang seperti itu. Kalau ini lebih jelas lagi. Oke. Silahkan download di Bima+. Di Playstore. Agar. Kalian lebih mengetahui lagi. Tentang kartu TRI kalian. Semoga informasi dari OJTANG STORY. Sangat bermanfaat. Kok sangat bermanfaat. Tentang kartu TRI kalian bisa mengetahui. Tentang kartu TRI kalian bisa mengetahui. Tentang kartu TRI kalian bisa mengetahui. Tentang kartu TRI kalian bisa mengetahui.